Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Bahlil Lahadalia menyatakan, kritikan terhadap investasi di proyek Ibu Kota Nusantara, IKN, itu dinilai halusinasi. Hal tersebut sebagai respon dari kritikan Kokepten Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Timnas Amin, Thomas Trikasih Lembong, menyoal sepinya minat investor di IKN. Bahlil mengatakan bahwa pendanaan investasi Ibu Kota Nusantara, IKN, sebesar 466 triliun rupiah. 20 persennya disumbang dari anggaran pendapatan belanja negara, APBN. Sahabat saya ini kadang-kadang halusinasinya tingkat tinggi, total rancangan investasi di IKN itu kurang lebih 500 triliun rupiah, kurang lebih ya, di mana kebijakan negara 20 persen itu dari APBN, 20 persen loh, kata Bahlil usai konferensi pers. dikutip Kamis, 25 Januari 2024. Berapa 20 persen? Kurang lebih sekitar kalau itu 500 triliun rupiah berarti 100 triliun rupiah, kalau itu 400 triliun rupiah berarti 80 triliun rupiah. Dan itu waktunya bukan sekaligus, itu waktunya paling cepat itu kurang lebih sekitar 10 sampai 20 tahun, imbuhnya menegaskan. Bahlil juga menyampaikan, investasi yang sudah masuk di IKN meliputi hotel, rumah sakit, taman, dan yang lainnya termasuk dalam klaster pembangunan Ring 1. Proyek tersebut kata Bahlil dibangun oleh investor, bukan pemerintah. Selain itu, Bahlil meminta kritikan yang dilontarkan jangan asal-asalan. Sebab dia menilai bahwa masih ada investor yang berpotensi masuk ke proyek IKN. Hanya saja, Bahlil enggan mengumumkannya lebih dahulu sebelum groundbreaking dilakukan. Saya enggak mau, kalau di zamannya dia dulu baru investasi baru masuk dia udah ngomong duluan, di zaman saya enggak boleh, sambungnya. Sebelumnya, Kokepten Timnas Amin yang biasa disapa Tom Lembong menyinggung soal pembuatan undang-undang IKN Nusantara yang menurutnya terkesan sangat cepat dan tidak melibatkan masyarakat. Suatu pagi kita bangun, tahu-tahu sudah jadi undang-undang, tanpa konsultasi publik, katanya seperti dikutip tribunkaltim.co dari youtube kompas.com. Bahkan, Tom juga menanggapi pernyataan Menteri Bahlil Lahadalia soal adanya calon presiden yang menolak IKN membuat calon investor menjadi ragu. Menurutnya, para calon investor sudah ragu sejak awal sebelum adanya calon presiden menolak pembangunan IKN. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!